hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman hari ini kita seperti biasa di garasi taksi jadi hari ini kita coba khas coba bahas kecil-kecil masalah apa ya masalah pelumas di mobil jadi pelumas dan peninginan kira-kira teman-teman mesti ganti di berapa kilometer berapa tahun atau berapa bulan nanti kita coba bahas teman-teman ikutin videonya sampai selesai ya jangan lupa like comment dan subscribe hai oke lanjut teman-teman jadi seperti biasa kita di garasi taksi tadi yang udah saya bilang eh intip dulu perbaikan apa hari ini ada Yaris tadi Datsun perbaikan alarm terus ada eh mana jualannya yang nyari eh Ceprolet Ceprolet ada silahkan di kontek-kontek terus ada juga Yaris nanti kita video sendiri jadi teman-teman hari ini kita mau sharing ke teman-teman perihal eh pelumasan atau eh apa ya ah pendinginan di mobil semua mobil sebenarnya nih ini kebetulan di depan kita Avanza jadi mungkin untuk mobil Avanza ini bisa langsung dilihat ya Nah yang pertama teman-teman pasti beberapa untuk terutama pengguna baru masih bingung ini kira-kira kita ganti olinya beberapa ganti minyak remnya kapan terus ganti air radiatornya musimnya bagaimana jadi nanti kita bahas satu persatu ya jadi yang pertama langsung aja kita bahas dari segi oli jadi oli itu mesin disini ya oli itu disini ya oli ya ini oli isinya dari sini pengecekannya dari sini ya dari dari oli itu disini nah untuk oli jadi untuk oli itu kan mesin untuk mesin jadi oli itu rata-rata untuk bengkel akan mengajukan biasanya di lima ribu kilometer itu musti ganti nah biasanya oli sendiri sebenarnya kalau normal itu sepuluh ribu rata-rata oli itu kuah bisa untuk sepuluh ribu tapi kita kan enggak tahu untuk kondisi mobil itu macet-macetannya parah apa enggak kondisi cuacanya cuacanya bagaimana jadi biasanya bengkel ambil amannya di lima ribu sampai tujuh ribu jadi buat teman-teman yang kita enggak tahu kondisi mobilnya istilahnya itu kita turunin lagi di lima ribu untuk penggantian oli kenapa begitu karena biasanya begini lima ribu itu ancar-ancar biasa kita akan informasi ke teman-teman kalau lebih enam ribu sampai tujuh ribu enggak ada masalah enggak apa-apa jadi itu untuk sepera aja sih atau teman-teman yang mobil-mobil lama kan lima ribu itu cukup lumayan lama itu sekaligus biar mobil juga sambil plasing lah jadi biar sambil cuci mobil jadi dipercepat di lima ribu sebenarnya itu ada juga yang plasing itu 3000 ada juga itu itu kalau mau lebih lebih bersih lagi dipercepat lagi jadi itu rata-rata seperti itu nah terus untuk kalau misalnya mobil itu jarang dipakai bagaimana itu pertanyaannya kan jadi ada ada mobil yang seminggu tuh jalannya bisa dua sampai tiga kali misalnya nah itu biasanya kalau kilometernya enggak tercapai itu kita sarankan di enam bulan jadi enam bulan teman-teman kalau memang misalnya kilometernya tidak tercapai di lima ribu teman-teman bisa ganti di enam bulan sekali jadi itu untuk supaya untuk supaya mesin tetap prima ya kenapa begitu karena ya pasti selama enam bulan itu mobil itu pasti pernah dipakai yang kita khawatirkan nanti ya ada gram segala macam krem walaupun sedikit itu akan mempengaruhi nanti di piston dan silsil jadi seperti itu karena keadaannya pasti berbeda nah itu untuk oli jadi untuk oli kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk penggantiannya nah terus untuk apa nih minyak rem minyak rem posisinya disini minyak rem bisa dua bisa dari segi kotor apa enggaknya atau bisa dari waktunya tapi menurut saya ini kan banyak banget luput nih masalah minyak rem teman-teman beli atau dari awal sampai akhir itu biasanya kadang-kadang nggak ganti nah ini normalnya supaya teman-teman pengaremannya bagus tetap ini satu tahun sekali ganti ini satu tahun ganti jadi itu supaya pengaremannya terus silsilnya juga nggak cepat rusak Nah itu rekomendasi dari kita adalah untuk rem ini diganti satu tahun sekali jadi kurang lebih seperti itu terus ada lagi namanya minyak apa oli transmisi jadi ada dua jadi ada manual ada metik nah ini kita asumsikanlah di dalam lah ya karena dia di dalam jadi asumsikan kalau untuk manual ini metik manual sini mobil ini metik ya Nah untuk metik-metik dulu ya ini metik-metik itu untuk oli transmisi atau limetik itu Rp80.000 sampai Rp100.000 jadi kalau teman-teman bisa hitung aja kalau misalnya belinya sekian berarti Rp80.000 sampai Rp100.000 teman-teman mesti ganti oli transmisinya Nah itu biasanya di flashing ya di flashing diganti sampai bersih lagi teman-teman bisa lihat YouTube patokannya Rp80.000 sampai Rp100.000 di atas Rp100.000 teman-teman mesti ganti kenapa begitu ya karena di dalam mesin itu sendiri banyak komponen-komponen yang mesti pelumasannya prima dan memang baik ya jadi enggak ada kotoran enggak ada apa supaya kadang-kadang kalau teman-teman misalnya enggak enggak diganti lama itu bisa jadi mobilnya untuk transmisinya jadi jeduk nah itu masalahnya nanti di situ terus untuk manual tadi kan metik Nah untuk manual itu sama mesti diganti juga tapi untuk manual itu estimasinya di Rp40.000 jadi kalau teman-teman misalnya ganti untuk manual itu Rp40.000 bisa untuk segera diganti jadi kalau kalau misalnya mobil lebih lama sih kita saranin empat banding satu jadi empat kali ganti oli 4 misalnya Rp40.000 misalnya Rp7.000 berarti 7 kali 34 ya 24 Rp38.000 ya kurang lebih Rp40.000 ganti oli transmisinya untuk yang manual jadi supaya apa supaya nanti ya sama semua pelumasan itu perlu biar prima jadi gigi giginya juga enggak rusak karena untuk oli transmisi itu urgent banget di giginya kalau olinya ini habis atau ternyata enggak terkontrol giginya kena wassalam dah tuh harus mesti beli gelondongan itu budget di bisa enam sampai tujuh jutaan terus yang terakhir oli transmisi udah oli mesin udah minyak remnya udah ada power steering tapi ini enggak ada mau power steering jadi yang buat teman-teman yang masih power steering mobil apa ya mobil ini kali ini mobil ini ya punya ada minyak power steering lah biasanya disini nah itu juga hampir sama pakai minyak rem satu tahun sekali mesti diganti supaya balik lagi tadi masalah pelumasan sempurna terus sil silnya juga enggak rusak untuk oli power steering ya kurang lebih juga satu tahun satu tahun rekomendasi kita supaya ganti nah terus yang terakhir adalah air radiator nah di air radiator air radiator ini idealnya sih satu tahun ya tapi ada beberapa yang beberapa bengkel dua tahun juga ada tapi kalau dari garasi garasi idealnya nih satu tahun aja kenapa kecuali mobil-mobil baru lah enggak masalah tapi itu juga tergantung dari harga ya ya beli-beli mobil di atas 100 lah minimal yang 100.000 untuk air radiator nah penggantiannya bisa satu tahun bisa dua tahun nah supaya kalau teman-teman pakai untuk pakaian sendiri ini kan ya ini kan murah lah mahal 200-300 ribu untuk setahun sekali jadi mobil prima lagi nah buat teman-teman yang yang itu belum pernah dilakukan berarti teman-teman bisa mampir ke garasi taksi kita ada paket 1,8 ganti semua cairannya kita cleaning semua udah ganti semua cairan jadi terima beres silahkan teman-teman kontak kontak ke garasi taksi untuk mobil yang 1500 cc kebawah ada paket 1.700.000 sampai 1.800.000 itu sudah tune up berikut ganti semua cairan tune up nya juga tune up besar ya jadi tune up yang kita lakukan besar jadi semua sensor kita cleaning pulpam yang di belakang kita cleaning terus rem juga kita cleaning kita bleeding terus kemudian juga injektor juga kita cleaning jadi intake biasa lah seperti cuman lain dan itu juga udah gurah jadi lumayan oke teman-teman silahkan insyaallah mobil jadi fit lagi sekaligus teman-teman bisa ngeditik mobil yang kerusakannya ada dimana terima kasih mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati